Bulan itu benar-benar kaget karena dia ada di suatu tempat, tempatnya ini luas, kanan-kiri hutan lebat dan suasananya itu menjelang maghrib. Disitu beliau melihat ada sebuah kapura, persis seperti yang ada di film-film kolosal kerajaan masa lalu. Begitu ada dalam keraton, dia melihat ada sosok perempuan lagi, perempuan ini juga sudah tua, rambut beliau itu acak-acakan sudah memutih dan beliau ini sambil nginang. Nah sosok nenek-nenek tua ini langsung mendekat ke arah bulan dan tanya dengan bahasa Jawa halus. Jadi kira-kira sosok nenek-nenek ini tanya, Gue ini sopon dok, kamu ini siapa kok bisa sampai sini? Kali ini kamu tak izinkan pulang, tapi lain kali kamu jangan datang lagi ke sini. Kalau kamu datang lagi ke sini, tak jamin kamu gak akan bisa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kembara sunyi dimanapun berada, Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Wulan yang asalnya dari Semarang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, Jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel kembara sunyi ini lebih berkembang lagi, Dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami show ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Terima kasih telah menonton! 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 kembara sunyi, bahkan ketika mereka satu keluarga piknik luar kota, mereka ini masih menyempatkan nonton kembara sunyi. Nah disini saya mengucapkan dan kami semua mengucapkan terima kasih telah menonton kembara sunyi dari awal munculnya channel ini. Nah, waktu itu Mbak Wulan ini tinggal di sebuah asrama, lokasinya ada di belakang Polrestaba Semarang, dan kebetulan suami Mbak Wulan ini adalah anggota kepolisian. di awal-awal masih tinggal di awal-awal masih tinggal di asrama tersebut itu, beliau ini tidak pernah mengalami kejadian ganjil, bahkan hal-hal semacam itu tidak pernah terpikirkan sedikitpun oleh Mbak Wulan. Dan di sekitaran tahun 2019, barulah mereka ini pindah, mereka pindah di sebuah lokasi perumahan baru, yang jaraknya dari Polrestaba Semarang itu sekitar kurang lebih 15 km lah. Tapi lokasinya ini ada di sebuah desa, dan ada di daerah Gunung Pati, mungkin ada teman-teman yang dari sana, ada yang tahu, bisa komen di bawah. Lokasi ini adalah lokasi perumahan baru, dan waktu itu memang rumah Mbak Wulan dan suami ini hanya berdiri sendiri, sedangkan rumah-rumah yang lain ini lokasinya masih jauh, dan di kanan-kiri itu masih hutan-hutan bambu. Sedangkan di belakang rumah Mbak Wulan, ini masih hutan semua, jadi lokasinya benar-benar sepi dan jauh dari keramean. Nah, tentu pertama kali yang dibikirkan oleh Mbak Wulan, ketika nanti mereka menempati rumah itu, dan suaminya ini ada dinas malam, tentu Mbak Wulan pasti takut, karena suasananya masih sepi. Dan di situ Mbak Wulan ini sudah mempunyai dua orang anak yang masih kecil-kecil semua. Nah, ternyata setelah kepindahan mereka di rumah tersebut, Mbak Wulan ini sempat bilang ke suaminya, Pak, nanti kalau pindah ke rumah itu, malam pertama, Papa jangan keluar dulu ya, nemenin Mama dulu. Karena Mama takut. Nah, Mbak Wulan ngomong itu ke suaminya, dan suaminya pun menyanggupi. Tapi, suaminya sendiri pun juga gak bisa memastikan, karena beliau adalah anggota kepolisian, sewaktu-waktu beliau bisa ditelepon oleh komandannya, dan beliau harus datang. Nah, malam pertama ketika mereka menempati rumah tersebut, suasananya ini sudah sepi, padahal waktu itu baru saja selesai maghrib. Nah, awalnya mereka bersantai di ruang keluarga, mereka ngobrol-ngobrol, sampai kemudian jam 8 malam, habis suaminya Mbak Wulan ini berdering. Dan di situ Mbak Wulan sudah paham bahwa suaminya ini ditelepon oleh komandannya. Ternyata benar, setelah telepon ini ditutup, suami Mbak Wulan ngomong ke Mbak Wulan, dan Ma, maaf ya Ma, ini komandan telepon karena ada giat malam ini. Kalau nanti aku pulang malam gak apa-apa ya. Di situ Mbak Wulan sudah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Di satu sisi dia sudah takut, di satu sisi lain suami harus menjalankan kewajibannya. Jadi Mbak Wulan pun diem, setelah sang suami ini siap-siap, beliau pun pamit untuk berangkat kerja. Nah, dari situlah tiba-tiba setelah mobil dari suaminya ini sudah gak kedengeran lagi, suasana itu tiba-tiba mulai berubah. Jadi gesekan-gesekan pohon bambu itu mulai terdengar. Suasana di sana ini anginnya tiba-tiba menjadi agak kencang. Nah, di situ Mbak Wulan ini sudah mulai khawatir. Dia melihat anak-anaknya ini sudah mulai tidur. Nah, di situ dia melawan ketakutannya sendiri. Tiba-tiba hanya seperberapa detik, beliau itu tiba-tiba merasakan blank, dan langsung dia ada di sebuah tempat. Nah, inilah keaneannya. Wulan itu benar-benar kaget, karena dia ada di suatu tempat. Tempatnya ini luas. Kanan-kiri hutan lebat, dan suasananya itu menjelang maghrib. Di situ beliau melihat ada sebuah gapura, persis seperti yang ada di film-film kolosal kerajaan masa lalu. Ada gapura besar, dan di depan gapura itu ada prajurit. Prajurit ini berjumlah dua orang, dan masing-masing dari mereka itu bawa tombak. Jadi, seolah-olah gerbang ini ditutup dengan tombak mereka. Nah, Wulan ini, posisinya sudah berjalan menuju ke arah gerbang tersebut. Ketika sampai di depan gerbang itu, sang prajurit ini menghalang-halangi Wulan. Dan gak lama setelah itu, salah satu dari mereka ini melihat ke arah Wulan, melihat secara seksama, terus anehnya Wulan ini dipersilakan masuk. Jadi, waktu itu Wulan bisa melihat jelas raut wajah dari prajurit-prajurit ini. Wajahnya itu pucat seperti mayat, bahkan lebih cenderung ke arah abu-abu. Pucat semua. Dan setelah Wulan ini masuk, dia semakin kaget. Karena di dalam Gapuro itu, dia melihat ada perkampungan. Dan orang-orang di sana ini, semua saling beraktifitas satu sama lain. Di situ Wulan melihat, ada beberapa orang yang duduk-duduk di depan rumahnya. Ada juga yang berjalan lalu lalang. Dan anehnya, semua yang dilihat Wulan ini, semuanya pucat. Orang-orang yang ada di sana ini pucat raut wajahnya. Wulan sendiri ini gak tahu kenapa kok dia jalan di daerah situ. Dia sendiri gak tahu kok ada tempat yang semacam ini. Dan gak lama setelah itu, ada sosok nenek-nenek tua. Beliau ini langsung mendekati Wulan. Sambil beliau ini menegur Wulan. Loh, kamu ini kok bisa sampai sini? Tentu pertanyaannya dengan bahasa Jawa. Terus Wulan sendiri bilang, Maaf mbak, saya gak tahu mbak. Saya kok bisa sampai sini? Loh, kamu ini gak boleh ada di sini. Kamu gak boleh. Terus pas si sosok nenek-nenek ini ngomong seperti itu, ada dua prajurit yang langsung menarik tangannya Wulan. Dari situ dia gak bisa gerak sama sekali, dan Wulan ini diseret. Diseret menuju ke suatu tempat, di situ ada keraton. Dan Wulan ini dimasukkan ke sana. Begitu ada dalam keraton, dia melihat ada sosok perempuan lagi. Perempuan ini juga sudah tua. Rambut beliau itu acak-acakan sudah memutih, dan beliau ini sambil nginang. Nah, sosok nenek-nenek tua ini langsung mendekat ke arah Wulan dan tanya dengan bahasa Jawa halus. Jadi kira-kira, sosok nenek-nenek ini tanya, Gue ini sopon, dok. Kamu ini siapa? Kok bisa sampai sini? Nah, terus sang prajurit ini cuma menjelaskan, Ini Nyai Ratu. Ini kami bawa orang ini untuk menemui Nyai Ratu. Nah, Wulan ini agak bingung. Kok prajurit-prajurit ini menyebut sosok nenek-nenek ini dengan panggilan Nyai Ratu. Akhirnya Wulan pun memanggil beliau dengan panggilan Nyai Ratu. Maaf, Nyai Ratu. Saya sendiri juga gak tahu kok saya tiba-tiba ada di sini. Nah, sang Nyai Ratu ini bilang lagi, Loh, konsekuensinya kalau kamu sudah masuk sini, kamu gak bisa keluar lagi loh. Kamu harus tinggal di sini. Nah, di situ Wulan ini semakin kaget. Dia semakin bingung, terus dia jawab. Dia ini jawab apa adanya. Ngapun ten Nyai Ratu, mohon maaf. Saya ini punya dua orang anak. Dan saya ini sudah punya suami. Suami saya ini lagi kerja. Nanti malam beliau pulang. Loh, gak bisa. Kamu sudah masuk sini. Kamu harus di sini. Nah, kejadian itu gak lama. Hanya beberapa menit. Gak lama setelah itu, sang prajurit ini bilang ke Nyai Ratu. Nyai Ratu, ngapun ten. Ini, suami dia ini sudah mau datang. Tapi di situ, sang Nyai Ratu ini mengabaikan kata-kata dari prajurit tersebut. Terus beliau itu manggil Wulan untuk mendekat ke arahnya. Gak lama setelah itu, beliau ini ngambil sesuatu dari dadanya. Terus diletakkan di dadanya Wulan. Dan itu terjadi dua kali. Setelah beliau melakukan hal seperti itu, Wulan ini anehnya mendengar ada suara mobil. Dia noleh ke kanan-kiri, ternyata gak ada mobil di sana. Tapi dia mendengar jelas ada suara mobil. Nah, gak lama setelah itu, Wulan menjelaskan lagi ke Nyai Ratu. Nyai Ratu, mohon maaf. Saya harus pamit. Suami saya ini mau pulang. Ternyata gak lama setelah itu, salah satu prajurit ini menjelaskan, Nyai Ratu, ini garwonya sudah mau datang. Dia menjelaskan ke Nyai Ratu, dan Nyai Ratu ini gak ngomong apa-apa, selain beliau ini bilang, itu yang tak kasih tadi kamu jaga. Kamu jaga betul. Itu pemberian dari aku. Kali ini kamu tak izinkan pulang. Tapi lain kali kamu jangan datang lagi ke sini. Kalau kamu datang lagi ke sini, tak jamin kamu gak akan bisa keluar. Terus para prajurit ini langsung menyeret Wulan lagi, dan mengantarkan Wulan ke depan pintu gerbang. Setelah Wulan keluar dari pintu gerbang itu, tiba-tiba dia merasakan ada angin yang berebus kencang. Dan gak lama setelah itu, dia buka mata. Begitu Wulan ini buka mata, dia sudah ada lagi di dalam rumahnya, dan dia mendengar ada ketukan suara pintu. Ternyata yang ngetuk pintu ini suaminya, Ma, Ma buka pintunya Ma, buka pintunya Ma. Wulan ini langsung kaget. Jadi dia melihat jam, waktu itu sudah jam setengah dua pagi. Langsunglah dengan buru-buru, dia buka pintu rumahnya, di situ suaminya tanya, Ma, aku ini hampir setengah jam loh ketuk-ketuk pintu rumah. Kamu itu tak telpon, gak diangkat. Aku ketuk pintu rumah, kamu gak bangun-bangun. Ya, Pak, Ma, apa, Ma, apa. Kenapa kok kamu ketakutan gitu, kenapa? Terus Wulan bilang ke suaminya, Sudahlah, besok aja aku ceritain. Aku baru mengalami situasi yang buruk ini. Ya, sudah. Ayo tidur aja. Dan malam itu Wulan ini tertidur. Dia itu merasa badannya capek semua. Kayak dia ini habis jalan sekitar hampir 10 kiluan lebih. Badannya capek semua, kakinya linu-linu semua. Pagi harinya pada saat Wulan ini kebangun, dia langsung cerita ke suaminya tentang apa yang dialami semalam itu. Suaminya sendiri tentu kaget. Karena Wulan ini gak pernah mengalami hal semacam itu sebelumnya. Jadi ketika Wulan itu mengalami hal semacam ini, suaminya langsung bergerak, dia langsung mencari petua adat di daerah itu. Ketika dibawa ke sana, petua adat ini bapak-bapak yang usianya sekitar 60 tahunan lebih. Disitu suami Mbak Wulan ini cerita semua tentang apa yang dialami oleh Mbak Wulan. Nah, tiba-tiba, bapak-bapak tetua adat ini dengan santanya bilang, loh, Mbak Wulan ini berarti sudah masuk ke sana, gak tahu pak saya ini masuk kemana. Nah, itu jendengan ini masuk ke keratonya Nyai Kopek. Nah, Wulan itu baru pertama kali mendengar nama Nyai Kopek. Dari situ bapak-bapak ini pun cerita, bahwa dulu di era-era Mataram, di era-era kerajaan Mataram itu, ada sepasang suami istri yang datang ke desa tersebut. Mereka berdua itu bapak alas untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kita tahu bersama pada zaman kerajaan dulu, ketika di era-era Belanda, penjajah itu mengobrak-abrik sistem keraton, dan mereka memecah belak apa yang ada di dalam keraton tersebut. Ada beberapa golongan yang pro dengan Belanda, dan ada beberapa juga yang kontra. Mereka lebih memilih untuk melawan penjajahan Belanda tersebut. Nah, beberapa di antaranya adalah Nyai Kopek dan suami ini. Mereka memilih menyepi untuk memasuki hutan-hutan baru, dan mereka memilih menyebarkan agama Islam di sana. Sampai pada akhirnya, sosok Nyai Kopek ini berhasil memikat hati orang-orang yang ada di desa itu, dan beliau beberapa kali juga membantu penyembuhan-penyembuhan orang-orang yang sakit di sana. Hingga akhirnya, sepeninggal Nyai Kopek ini, makam beliau itu diistimewakan. Banyak sekali dikunjungi oleh para berziara. Nah, setelah mendengar cerita dari bapak-bapak ini, akhirnya Wulan itu diajak oleh bapak-bapak tersebut ke lokasi yang dimaksud oleh Mbak Wulan. Mereka pun berjalan menuju ke satu tempat, dan di situ dia melihat ada sebuah telaka, ada sebuah sendang. Menurut bapak-bapak ini, keraton yang sempat disinggahi oleh Wulan malam itu, ini adalah sebuah sendang. Dulunya tempat ini adalah sebuah keraton yang pernah disinggahi oleh Nyai Kopek itu. Nah, setelah mendengar cerita dari bapak-bapak ini, Wulan dan suami tentu agak nggak percaya. Ternyata setelah kejadian itu, malam-malam selanjutnya, Wulan ini menjadi semakin berani. Dia itu kayak seolah nggak ada rasa takut sedikitpun. Bahkan berminggu-minggu, dia ini pernah ditinggal oleh suami dinas, Wulan pun merasa santai. Dia nggak pernah merasa takut sedikitpun. Wulan sendiri merasa apakah ada hubungannya ketika Nyai Kopek itu memberi sesuatu ke Wulan. Sehingga dia itu merasa lebih berani. Dan sampai hari ini, Wulan pun menjadi kerasan tinggal di sana. Dan dia nggak pernah mengalami lagi situasi-situasi aneh seperti pada waktu itu. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Wulan kepada Gembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan lebih-lebih, semoga kisah ini bisa kita ambil ikhbar dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.